Yuhuuu, udah siap kan buat makan bareng aku dan Kak Dimas hari ini? Sekarang kita lagi mau ajak kalian makan di daerah Cisanggiri, Petonggongan, Jakarta Selatan guys! Yuk, larga Jaktul berapa? Karena ada tempat yang kece banget nih, namanya South Hobby. Menunya juga gak kalah kece yang akan kita setem hari ini. Truffle Mushroom Pizza, basicnya mereka pake tortilla nih guys! Jadi bukan adonan yang tebel gitu, pizzanya tipe yang crispy tapi lembut banget guys! Ditambahin black olive, liat deh mozarellanya gak pelit sama sekali dong! Langsung menghampar tortilla-nya, mushroom, dan keju lagi yaitu parmesan. Dan ini nih, disemprot Truffle Oil yang gak main-main dikasihnya banyak banget guys! Langsung di-bake aja selama 10 menit nih guys! Tuh liat kejunya, beuh, rich banget kan! Sampai meleleh gitu! Menu selanjutnya pastinya akan menggelegar di mulut, chicken sambal mata. Ayamnya pake bagian paha atas tanpa tulang, jadi makannya udah pasti gak akan repot dan butuh effort. Untuk tahapan pertama, ayamnya diberikan bumbu terlebih dahulu, campurkan ke tepung terigu, pocokan telur, tepung terigu, dan dipijit-pijit agar menyatu dan tidak terpisahkan lagi. Langsung menunjukkan ke minyak panas, goreng hingga crispy. Kalau udah matang, ayamnya di-slice penganjang seperti ini. Dan sambal matahnya, semua bahannya dipotong-potong, chop-chop-chop! Cabai merah, bawang merah, bawang putih, serai dan daun jeruk. Siram semua pake minyak panas, aroma pedasnya langsung menyambut hidung kita. Lalu saya berkayam, perut aku auto lapar. Let's go! Hei! Senang banget hari ini aku sama Bella lagi ada di daerah Senoparti. Ya, psa. Di daerah ini tuh banyak banget coffee shop yang menjamur dan ternyata makanan-makanan mereka juga enak-enak. Contohnya South Coffee yang ada di Jalan Cisanggiri. Sekarang kita mau langsung cobain ini kali ya, Kak. Yes, ini namanya adalah... Truffle Mushroom Pizza. Betul, jadi truffle itu adalah satu jenis jamur, guys, yang mahal banget dan dia tuh mewah banget. Dia sengaja kayak mengerak-mengerak Eropa gitu. Iya, setuju. Nah, sekarang tuh mereka juga campurin ke sini, biasanya dalam bentuk oil, nih kalau kelihatan, oily. Minyaknya tuh minyak-minyak terlalu. Ya, kita coba ini. Ini sih cucak banget buat snack-snack store ya. Iya, bener banget. Setuju banget. Aduh, kita coba ini, Kak. Aduh, guys, kejunya definisi rich banget di mulut karena berasa banget. Dalam gigitan pertama aja, langsung ngeleleh. Wow, kejunya tebel banget. Tuh, ini gak cuma ada jamur-nya doang, tapi di atas juga ada olives-nya atau zaitun. Itu dia tak malih.